Padahal cuma ikan asin yang dioseng sama terung lalap kayak gini aja udah enak banget sumpah bikin aku gagal diet Assalamualaikum semuanya, salam sedulur, jumpa lagi bareng aku Bici Sinta, hai bun apa kabar? Jadi ceritanya disini tuh aku lagi ngerendam ikan aku yang beku ini Sengaja banget gak aku keluarin dari dalam plastik jadi aku timpa pakai lumpang Supaya ikannya itu cepet mencair dan bumbunya itu gak kemana-mana Terus ada terung lalap, cabai dan juga bawang Dan ini dia nih primadonanya, ada ikan asin yang sudah aku rendam seharian Ini tuh adalah ikan asin yang dapet kiriman dari keluarga aku di kampung ya bun Sebenernya aku tuh bisa aja ya langsung masak ikan asinnya gak perlu direndam lagi Cuma aku gak tahan bun karena ikan asinnya itu terlalu asin menurut aku Oke setelah memperkenalkan bahan-bahan masakan apa aja yang mau aku masak hari ini Kita lanjut mau petik-petikin cabai dan juga kupasin kulit bawangnya Tau gak sih bun udah beberapa hari ini aku tuh masaknya terung terus Di sambal udah, di balado udah Dimasak asem juga udah dan sekarang aku mau coba dicampurin sama ikan asin Ya biar gak bosan aja gitu Ya mau gimana lagi bun karena kan kemarin pak suami itu beli terungnya sekebonnya Jadi gak bisa habis Nah untuk masak oseng kali ini aku mau ulek aja bumbunya Tapi uleknya tuh kasar-kasar aja bun Oke lanjut disini aku udah naburin tepung aja Dan ini aku mau lanjut goreng ikan nilanya tadi Mau bahan masakan buat osengnya tadi udah siap nih Padahal aku pakai kompor 2 tunggu Tapi kalau konten itu aku cuma pakai 1 tunggu aja bun Ya gak tau kenapa ya Memang cepet kalau masak di kompor 2 tunggu Cuma ngeditnya itu bun Aku agak kesusahan Jadi yaudahlah ya versi aku aja Sambil nunggu ikannya tadi lagi digoreng Disini aku sambil nyuci piring juga Dan gak terasa ini piringnya udah kelar aja dicuci Pas aku lihat ikannya hampir goseng Jadi langsung aja kita angkat Nah ini kita lanjut buat goreng ikan asinnya tadi Tapi disini tuh aku gorengnya jangan terlalu kering ya bun Cukup sampai dia agak mateng aja gitu Langsung kita angkat nih Hmm disini tuh aku nyesel banget Kenapa aku ngerendem ikan asinnya tuh sedikit kayak gini Ya memang penyeselannya tuh selalu datangnya belakangan ya bun Lanjut ini aku mau goreng terongnya Tapi sebentar aja ya Pokoknya sampai terongnya tuh agak sedikit layu kayak gini nih bun Soalnya papanya Salma itu agak kurang suka Kalau makan terongnya agak goseng-goseng gitu Oke ini aku lanjut mau tumis bumbu yang sudah aku haluskan tadi Setelah dirasa bumbunya udah harum Lanjut kita masukin terongnya Oseng-oseng sebentar Sampai bumbunya itu merata Kemudian masukkan gula, garam, dan juga penyedap rasa Oh ya disini tuh garamnya aku pakai sedikit aja ya bun Karena ikannya kan masih ada rasa asin-asinnya gitu kan Kalau kebanyakan yang ada nanti papanya Salma darah tinggi bun Waduh-waduh ini gak bisa nih Asli pas ngedit ini aku jadi lapar lagi bun Apalagi ini tuh kalau ditambahin peti Beuh nambah Dan seperti biasa ya Kalau aku udah nyajiin makanan ke depan itu Salma udah mulai duluan Dia itu suka banget bun Kalau aku masak sambal-sambal itu Dia tuh pengen nyocol gitu Padahal itu kan pedes Dari penampilannya aja ini udah menggoda banget bun Kali ini aku dibikin gagal diet Sama menunya satu ini Oke lah sampai disini dulu videonya Makasih banyak buat yang selalu support Dan nonton kontenku sampai selesai Sampai jumpa di videoku yang berikutnya Bye